Terima kasih sudah klik video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabarnya? Kuharap kalian semua baik ya Kembali lagi di Ulinet Channel So teman-teman pada kesempatan kali ini Aku akan share sama kalian semua Apa aja sih elemen dasar dalam suatu desain henna Dan bagaimana cara melatihnya Kita sebagai henna artis teman-teman Biasanya tidak sembarang melukis Tapi kita harus tahu dulu basic dari elemen yang ada dalam suatu desain henna Misalkan disitu ada beberapa elemen Ada motif bunga, renda, terus garis Nah kalau untuk cara melatihnya teman-teman Kalian bisa pakai dengan cone buatan kalian sendiri ya Kalian bisa coba menggunakan ini Supaya tangan kalian itu tidak bergetar dan bisa terlatih Lalu yang kedua kalian bisa juga coba pakai spidol aja teman-teman Kalau kalian belum pede menggunakan si cone Ini tuh aku pakai dari zaman aku Masih awal banget Aku selalu latihan pakai ini dari awal Lalu kalian sediain juga HPS gini Atau boleh buku gambar juga Kalau dulu aku pakai buku gambarnya Jadi agak tebal gitu Tapi karena nggak ada ini aku pakai HPS aja Jadi disini aku udah gambarin sketsa dimana ini tuh fungsinya ya Cuma supaya rapi aja terlihatnya Kalian bisa bikin sendiri aja Kalau nggak juga nggak apa-apa Ini karena kebiasaan aku aja supaya rapi Disini kalian bisa tulis latihan-latihan elemen-elemen yang nanti aku gambar ya teman-teman Pada kesempatan kali ini aku nggak pakai cone Tapi aku pakai spidol Seperti zaman dulu aku latihan Aku pakai spidol merah atau spidol hitam aja ya Supaya tangannya tuh terlatih Ibarat seolah-olah ini tuh adalah sebuah cone henna aja gitu teman-teman Oke langsung aja Langsung aja ke elemen yang pertama Kalian bisa ikutin ini di rumah ya Sambil kalian lihat videonya Sambil kalian bisa ikutin juga Pertama kalian bisa gambar gelombang Dimana pemegangan cone itu sama aja ya Sebetulnya kayak kita pegang pensil Cuman ya agak sedikit berbeda di posisinya Tapi ya menurut aku tetap aja sama aja Terus kedua kalian harus simetris juga dalam melukis garis lurus Tapi kalian coba miringin gitu ya si garisnya Supaya terbiasa aja gitu teman-teman Lalu lengkung ya Lengkung itu pasti sering banget kita pakai Kalau kita lagi desain henna Gimana supaya si lengkungan itu juga terlihat Rapi dan enak dilihat ya Nanti sebelahnya aku isi aja Tapi aku sekarang Isi dulu si bagian-bagian elemennya aja Sampingnya aku isi nanti Kalian kalau kalian ada elemen lain juga Gak apa-apa malah lebih bagus ya Nah ini yang sering banget dipakai ya Motif renda gini Kalian bisa latihin itu sepanjang mungkin Sampai kalian terbiasa Dulu tuh aku pernah bikin ini tuh Sampai Satu Hampir berapa lembar buku gambar gitu ya Lukisannya cuman gini doang Cuman buat ngelatih ya teman-teman Kasih titik-titik aja Ini supaya berbeda sama yang di atas Kalau udah kayak gini Ada elemen lain juga Nah ini Ini tuh bagian Biasanya tuh sering Dipakai di bagian jari ya Kalian bisa mempadu Padankan aja itu Sesuai dengan Sesuai dengan Kebiasaan kalian melukis Nah ini Lumayan agak meningkat ya Desainnya Ini udah masuk ke motif bunga Gini Simple aja dulu Nah kayak gini Kasih titik-titik juga Supaya Bisa A few moments later Jadi ini dia Setelah aku isi semuanya Mungkin kalian bisa gambarnya itu Lebih panjang lagi ya Kalau kalian benar-benar pemula Supaya tangannya itu Lebih terlatih dan terbiasa Oke Disini aku dulu pakai Sketch gitu Supaya aku bisa melatih Tangannya lebih terbiasa lagi Setelah kalian terbiasa Saya melukis Elemen-elemen basic Kalian bisa gambar Atau Lukis Tangan kalian sendiri Seolah kalian ini Udah siap untuk Melukis tangan Klien kalian Dimana Disini kalian Gambar pakai tangan kalian sendiri aja Nah ini dia Udah aku lukisin Kalian jangan menghadapkannya Jangan membelakang Tapi Benar-benar seolah kalian tuh Menghadapi Tangan klien gitu ya Supaya tangannya Nggak bergetar Kalian pegang Tangan si klien Lalu kalian lukis tuh Kayak lukisannya Tadi kita latih ini Nah Ini aku mau gambar yang Henna tengahnya ya Henna yang intinya Dimana disini aku sekarang Bukan mau lukis Henna pengantin Tapi Cuman Ya Henna fun aja Kayak gini Pakai kelopak Terus tengahnya tuh Pakai Tadi loh Bunga yang Kita bikin Itu yang Bulat Kelopaknya bisa kalian Ikutin aja Pakai gelombang Terus kalian kasih lengkung Kalian kasih rendah Lalu Bawahnya juga Kalian kasih lagi lengkung Kalian kasih rendah lagi Kalian bisa tambah Pakai elemen apa Gitu Pakai elemen Titik-titik Atau apa aja Nah disini Aku udah lukisin Semuanya Pakai elemen Yang udah tadi kita latih Kayak Bulat-bulat Terus kayak Ada gelombang gitu Kayak bikin rantai Kayak gitu Kalian bisa tambahin Pakai elemen apa aja Juga boleh ya Gak usah Terpaku banget Oke kita tutup aja Kertas latihannya Alhamdulillah Alhamdulillah Hirrobin Alhamdulillah Sudah sampai Di akhir ya Kalian Kalau misalnya Melatihnya itu Konsisten Pasti aku yakin Lukisan kalian Bakar lebih bagus Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Tinggalkan like Share juga Ke teman-teman Dan jangan lupa Tinggalkan komen ya Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax